Hai 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 Bidan Lovers, good afternoon, hai kembali lagi dengan kami disini Nah disini yuk temanin kita mau ke luar sebentar yaitu mau belik sesuatu yaitu kita ada rencana mau ke embasi Sedikit cerita ya guys, kalau kita udah mati paspor di luar negeri masih bisa loh diperpanjang, gak mesti harus pulang Indonesia dulu Jadi ini kita mau persiapan mau ke embasi karena mau memperpanjang paspor saya, saya udah mati paspornya itu di bulan 2 nanti So, kita harus ke KBRI untuk memperpanjang paspornya, tapi ya ada sesuatu yang mau dibeli dulu karena memang OOTDnya gak cukup Belum punya celana dalam guys, ya makanya mau beli celana dulu biar disesuaikan aja, ya gitu deh Nah ini kita beli yang murah-murah aja kok, tenang aja, gak yang gimana-gimana, mau bagaimanapun harus pinter-pinter memanage keuangan Nah insya Allah nanti untuk memperpanjang paspor itu udah tau belum persyaratannya apa saja Ya itu diantaranya harus punya ikama, kopi paspor lama, dan harus punya kafil ya, sponsor Nama kafilnya, ID kafilnya, ID sponsor kalau teman-teman di private gitu ya Jadi tanpa ada sponsor, ID kafil tuh gak bisa guys untuk diperpanjang paspornya So, teman-teman harus pastikan dulu persyaratan sebelum pergi ke embasi biar nanti paspornya langsung jadi ya So, bagi teman-teman yang udah expired atau mendekati mau mati paspornya jangan khawatir, masih bisa diperpanjang untuk di embasi selama anda di dimanapun anda berada Yang penting anda pergi kemari itu secara resmi ya Nah ini by the way saya mau teman-teman saya, dia itu oh my god penggemar Pepsi guys, gak bisa hidup tanpa Pepsi dan kopi, gila kan Ya begitulah namanya manusia ya, walaupun kita orang kesehatan ya terkadang ada kalanya yang memang suka yang hal yang gak dibolehkan Namun dalam artian walaupun demikian kan namanya kita orang kesehatan jadi udah tau lah bagaimana cara mengatur dan memanagenya walaupun itu tidak baik ya untuk kesehatan yang namun setidaknya tidak overdose Ya selama yang tidak berlebihan insya Allah masih wajar-wajar saja ya aman-aman aja gak masalah ya Yang penting nikmati harimu yang indah Ya ini keseharian kita, kita itu ya begini setelah keluar apa yang mau diurus ini dia mau persiapan berangkat kerja Dan kebetulan saya dinas malam Kurang lebih disini kita berbagi seperti ini biar teman-teman tau ya bagaimana situasi dan kondisi bekerja di luar negeri Thank you for watching, see you in the next video, bye bye